Saudara Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menemui Presiden Jokowi di Istana melaporkan situasi di jalur Gaza. Kondisi warga Palestina semakin memprihatinkan akibat serangan Israel yang tak kunjung usai. Prabowo melaporkan situasi Gaza usai beberapa hari kunjungannya ke luar negeri. Salah satunya soal Indonesia yang mengevakuasi warga Palestina korban serangan Israel. Tak hanya itu, Indonesia juga akan mengirimkan tenaga kesehatan dan rumah sakit ke jalur Gaza. Prabowo jelaskan bantuan tersebut akan bekerja sama dengan negara mitra seperti Uni Emirat Arab. Saya lapor ke Presiden dan Presiden sangat mendukung, memberi instruksi kepada saya. Kita siap mengirim rumah sakit, mengirim tenaga kesehatan kita di dalam Gaza. Kita bekerja sama dengan beberapa negara mitra kita, terutama negara-negara Timur Tengah yang juga sudah mengoperasikan rumah sakit di situ, yaitu Uni Emirat Arab. Terima kasih telah menonton!